Intro Hai, dengan cara like video ini, kamu bisa dapetin skin epic loh Nih, aku udah sediain 100 ribu diamond buat bagi-bagi skin epic Untuk kamu yang like video ini Dan ini dia bukti pemenang giveaway yang udah kita kirim ya skin epicnya Caranya gampang banget Tinggal like video ini, terus masuk deh ke menu giveaway yang ada di deskripsi Dan kamu tinggal ketik deh skin epic apa sih yang kamu mau Semoga beruntung ya Lancelot, salah satu hero favorit di Mobile Legends yang paling banyak penggunanya Butuh mekanik tinggi untuk menguasai hero yang satu ini Nah, biar lu pake Lancelotnya makin jago Gua bakal bawain Raja Lancelot Dunia Dengan nickname-nya Taichan Disini dia udah menjadi top 1 global dunia dengan perolehan MMR 3523 Dan ini adalah profilnya Bisa kalian lihat juga disitu dia nomor 1 Lancelot untuk negara Rumania Dengan hagen serenya mencapai mythical point glory 4419 Nah, ini dia nih total match dia dalam bermain Lancelot Udah 1618 dengan rata-rata win rate-nya yang gila banget 88,4% Hmm, apakah ini cheat atau GB? Nggak mungkin dong dia menjadi top 1 global Lancelot Pasti karena skill-nya Dan yang bikin gua tercengang lagi adalah win rate-nya di season ini Udah mencapai 94,8% win rate dengan total match-nya 174 Berikut adalah build plus emblem yang bisa kalian tiru guys Custom emblemnya Assassin, talentnya killing spirit, susunnya juga ada disitu Dan kita langsung aja play gamenya Oke guys, kita sudah ada di dalam gameplay-nya Dan disini langkah yang pertama dia lakukan adalah rotasi Seperti biasa, ngedapetin buff dan Pokemon Setelah itu dia menghindari, sebisa mungkin menghindari perang ya Karena memang disini levelnya masih level 2 Ya, normalnya jungler Kalau misalnya masih early game, masih level 2, belum level 4 Pasti ngamanin jungle dulu sampai levelnya level 4 Gila sih, gua nggak habis pikir dia main Lancelot Bisa sampai sejago itu dan setinggi itu win rate yang dia hasilkan gitu loh Jadi disini mari kita sama-sama lihat Apakah dia itu jagonya karena nge-cheat atau karena murni Memang 100% skill dia Tapi kalau dari segi yang gua lihat ya Dari total si Haggis rank-nya tadi 4000 mythical point glory Disini gua bisa bilang emang murni skill sih Oke kita lihat disini Dia udah ngantungin top good Karena musuh lumayan banyak juga magic damage-nya ya Ada Agura juga disitu Tapi disini udah mencoba untuk nge-first bloatin Benedetta di dalam turut Di dalam turut bro Maksud gua ini kan Dalam turut Benedetta lagi sama-sama punya skill blink atau skill kabur Tapi dia pede banget dengan menggunakan phantom executionnya disitu tadi Dia berhasil ngedapetin first bloat Jadi memang kalau dari segi skill dan perhitungan dia dalam bermain Lancelot Dengan menggunakan skillnya Bisa gua akuin memang dia bener-bener skillnya itu jago banget Top 1 global bro Bukan kaleng-kaleng nih Oke setelah dia ngedapetin point kill tadi di arah bawah Dia bantuin temennya di arah bawah Sekarang dia mulai ke arah atas karena turtle-nya juga ada di atas Berikut buff-nya juga Oke buff-nya udah dikantongin disini Bakalan ngerusuhin ke arah turtle sepertinya ya Karena hayabusanya yang malah gantian ke bawah Disini kayaknya bakalan terjadi free tower Oke ada Chang'e dan juga Kufra disitu yang mencoba untuk men-zoning Pergerakan dari Kagura disini Kita lihat yang akan dilakukan Dia mencoba untuk fokus ke arah turtle-nya Turtle-nya berhasil didapatkan dengan sangat enak Dan disini dia mencoba untuk join teamfight daerahnya Bahkan disitu didapetin ya guysnya Puncher-nya tadi point On point banget ke arah Angela Dan juga seorang Kagura Tapi sayang banget cuman ngedapetin 1 point kill disitu Cuman ngedapetin asis juga Tapi disini dia masih mau Mencoba untuk melanjutkan teamfight Sepertinya emang kalo misalnya menit-menit awal ini Menit-menit terusu banget untuk seorang janggar ya Karena memang lu harus ngedapetin Yang namanya turtle Tapi disitu oh my god Ada solo kill dari seorang Lancelot Kepada seorang Hayabusa Dan disini bahkan Gila guys poveus coy Di solo kill Oke udah mulai dateng bantuan disitu Tantrosnya mencoba untuk ngedapetin Kagura-nya juga Triple kill Sudah didapatkan Team-menit 3 Gokil sih dia Berani banget Satu versus empat loh tadi Maksud gue Dengan darah yang segitu Tipisnya Tapi dia pede banget Tapi disini dia mencoba untuk mendapetin jungle Buff merah Dari seorang Hayabusa Dan berhasil Bahkan disitu Oh my god Harus terpikup ya Eh tapi At least gak apa-apa lah Dia udah ngedapetin Ngerusuhin buffnya Hayabusa Hayabusa nya juga bakalan ketinggalan Level disitu By the way war axe udah digantongin disini Kalau udah jadi war axe sih Buat lancelot udah enak banget ya Mendapetin efek Physical penetration Dan juga cooldown reduction tentunya Dari si war axe Apalagi pasifnya juga Namain movement speed Jadi Emang udah item wajib banget sih Assassin sekarang Ini kebanyakan ya Termasuk lancelot itu sendiri Untuk ngantongin Item war axe di Item pilihan pertama Setelah sepatu ya Oke kita lihat disini Masih sengit ya By the way Point kill nya juga 5-5 Kita lihat Apa yang akan dilakukan oleh Raja Lanca Dunia ini Ini bisa kalian tiru sih guys Gameplay nya Tapi disini dia mencoba Untuk ke atas Oh my god Ada puncher disitu Yang sudah digunakan Mencoba untuk mengejar Benedetta Tapi sepertinya Tidak mau overcommit Masih mau ke turtle dulu Santuy gaming Tapi di turtle Udah ada Hayabusa Dan Anjalan yang dateng Kita lihat Oh my god Ada payung dari seorang Kagura Dan Anjalan yang mencoba Untuk memasuki Ada shadow kill Tapi dia masih bisa Mendapatkan Satu turtle Dan bahkan Satu point kill Dari Hayabusa Sia-sia banget sih Menurut gue Anjalan yang disini Mencoba untuk Ngebantuin Seorang Hayabusa Ngedapetin lancelot Tapi malah lancelotnya disini Yang ngedapetin turtle Plus ngekill Hayabusanya Dan bahkan disitu Benedetta yang mencoba Untuk mengejar Gagal untuk mengejar guys Gokil Gokil Ini yang baru Namanya Fast hang Itu kayak gini Lu di hadapan musuh Satu versus empat Tadi di arah turtle Enggak Panik sedikit pun Bahkan bisa Ngedapetin turtle Dan satu point kill Tambahan Berhasil Didapatkan Yang di kill Hayabusa Lagi core Jadi menurut gue Sangat-sangat worth it Sekali Dia enggak panik Enggak apa Ini bisa Salah satu skill Yang jarang banget Bisa ditiru Sebenernya Panik itu skill juga Menurut gue Karena Mengatur emosi Lu supaya enggak Panikan Atau enggak Lata gitu Tiba-tiba Ada banyak Tapi lu Punya keberanian Dan Perhitungan yang fast Untuk bisa Menangin king fight Menurut gue itu Bener-bener soft skill Yang sangat-sangat Bagus banget Dan dia punya itu Pantes lah Dia bisa Win rate-nya 94% Oke kita lihat disini Dia mencoba untuk Solo kill lagi Hayabusanya Dibayuanin Guys Hayabusa Dibayuanin Dan disini Berhasil Ngedapetin Hayabusa Meskipun Bukan dia yang ngekill Malah kufranya It's okay No problem Perbagi kill itu Indah ya Kalau kalian lihat sih Dari-tadi Skill dia ini Untuk skill Bayuan-nya Itu musuh Pasti Automati terus sih Kayak Hayabusa Bahkan Hayabusa Kan punya Quad Shadow Buat kabur Gak bisa kabur Di depan Seorang Raja Lenselat Hayabusanya Gak bisa berputik Sama sekali Oke No hospital Udah dikantongin Dia mencoba Untuk ngedapetin Tartal dulu Bener-bener Mainnya Objektif banget Gak Apa tuh namanya Gak terlalu Mikirin Mentingin Point kill Disini dia Ada Kesempatan untuk Nge-kill Ya udah Nge-kill Tapi kalau ada Misalnya kesempatan Untuk ngedapetin Tambahan Gold dan XP Untuk teman-temannya Juga Dia nge-tartle Ya udah Dia nge-tartle aja Gak ada tuh Kayak Egoist pengen nge-kill Pengen ngerasa Paling hebat sendiri Gue rasa sih Gak ada ya Tapi disini dia mencoba Dia mencoba untuk Membantu teman-temannya Oke Phantom Execution Udah digunakan Disitu Hayabusa nya Mencoba untuk Dikejar Dan langsung aja Tonros Tapi masih bisa Menggunakan Ultimate Dari Seorang Hayabusa Tapi tidak Bisa Menghindari Skill Tonros Tapi disini ada Ting-ting Dari seorang Masa Lajatila Guys Diting-tingin Di dalam Turut Gak tuh Dapetin Shutdown Oke Disini ada Benedetta nya Yang mencoba Untuk kabur Tapi masih bisa Didapetin Double kill Looking for Triple kill Masih ada Kayak yang berani Maju Padahal musuh Ada Pofeus Untuk nge-counter Seorang Lansol Tapi disini Terlihat Pofeus nya pun Tidak sanggup Untuk Mengalahkan Atau Meng-counter Bahkan Dari seorang Raja Raman Selot Sangat Bebas Berlenggak Lengguk Menggunakan Pancernya Tanpa Harus Kawaktir Dikejar Seorang Pofeus Disini Menurut Gue Musuh Sudah kena Menal Parah Kayak Apa ya Untuk Nge-haras Ke arah Lansolot Nya Udah pada Gak berani Berani Banget Tapi disitu Oh my god Ada pengejaran Terjadi Lansolot Dengan Menggunakan Pancernya Tadi mencoba Untuk Kabur Dan berhasil Kabur Dari kejaran Pofeus Kalau Pofeus Tadi masih Nekat Mau masuk Juga Bakalan Bakalan Dia yang Malah Justru Mati Oke Dua pedang Udah Diamanin Bakalan Bikin Biod Sepertinya Ada team Fight lagi Satu Versus Lima Everybody Disini Mencoba Untuk Mengejar Anjela Anjela Yang pertama Dieksekusi Mega Kill Pancernya Tadi Phantom Execution Untuk Mengeksekusi Seorang Anjela Berhasil Didapatkan Tapi disini Udah Mencoba Untuk Masuk Ke Arah Dalam Tidak Sepertinya Masih Mau Santri Gaming Aja Disitu Level 13 Perbandingan Level Yang Sangat Jauh Dari Musuh Objektif Farming Benar Benar Mukil Bisa Kalian Tiru Dari Lupa Juga Ngebantin Tim Jadi Tahu Momen Aja Ketiga Tim Sudah Shot Call Kek Atau Need Backup Butuh Bantuan Yaudah Langsung Dateng Aja Dito Oke Kita Disini Melihat Bakalan Ngedapetin Lord Dulu Menit Udah Menit 10 Masih Lord Utama Kita Lihat Oke Lord Udah Didapetin Tanpa Ada Kontes Disini Nampaknya Dia Mau Dia Mau Team Fight Lagi Kita Lihat Oke Udah Ada Cange Yang Meluarkan Meteor Shower Musuh Oke Puncher Karah Dapen Karah Belakang Langsung Aja Disitu Diincar Sama Pofeus Dan Masih Di Shutdown Aduh Sayang Banget Situ Padahal Momen Bisa Ngedapetin Poin Kill Terlebih Dahulu Tapi Ya Sudah Terlalu Mukil Mau Gimana Lagi Sayang Tadi Dia Terkena Damage Turut Juga Jadi Untuk Bisa Kabur Agak Sedikit Mustahil Apalagi Offset Parah Oke Kita Lihat Disini Apa Yang Dia Lakukan Buff Birunya Udah Dikantongin Dia Mencoba Untuk Dapetin Buff Merah Terlebih Dahulu Sebelum Join Team Fact Nanti Bakalan Kalian Bakalan Neliat Aksi 1 Versus 5 Menurut Gue Paling Gila Sampai Ngedapetin Sefec Oke Puncher Langsung Aja Dieksekusi Disitu Kagurnya Tanpa Banyak Bacot Disini Angelanya Dan Benedettanya Yang Kemudian Menjadi Korban Selanjutnya Double kill Udah Didapetin Looking For Triple kill Apakah Yang Akan Dilawang Lancelot Masuk Ke Arah Dalem Oke Angela Disitu Oh Ayah Busanya Bengong Dan Dapetin Maniak Disini Kita Lihat Apakah Bisa Berhasil Ngedapetin Sefec Oke Sepertinya Dikasih Sefec Sangat 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 Tidak Pelit Musuhnya Langsung Sefec Yang Sangat Indah Dari Raja Dunia Lancelot Oke Berikut adalah Statistiknya Memang Poin kill Nggak Banyak Tapi Yang Bisa Kalian Tiru Disini Adalah Objektifitas Dia Dalam Bermain Lancelot Dengan Hanya Waktu 10 Menit Dia Udah Bisa Nge End Game Dengan Sangat Cepat Jadi Benar Benar Ya Kalau Misalnya Main Mobile Legend Itu Bukan Banyak Banyakan Kill Tapi Gimana Caranya Ngedapetin Kemenangan Untuk Ngenaikin Rank Itu Ini Kuncinya Banyak Banyakan Kill Tapi Kalah Buat Apa Ya Kan Buat Kalian Semua Yang Udah Nonton Dan Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Konten Gua Diklip Like Dan Subscribenya Sampai Ketemu Di Konten Gua Selanjutnya S Skip Support Peace Out